Berkesan buat diriku, ya selama Tuhan pimpin apa, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Jangan bilang, gak merasa apa-apa, gak mungkin. Ya, kalian udah dewasa, semua kita bisa merefleksikan kasih Tuhan. Oke, Tante Imelda, silahkan. Mungkin ada pesan buat Tante Imelda yang di tempat ini. Untuk anak-anaknya, kita tetap harus percaya setiap apa yang Tuhan taruh di hati kita. Mungkin ayat-ayat, andalan, ataupun pesan Tuhan kepada kita. Kalau ayat Tuhan buat Tante, itu Matius 6 ayat 33, yang tetap Tante ingat ya. Carilah dahulu kerajaan alam, maka semuanya akan ditambahkan. Kita gak tahu keadaan saat ini bagaimana. Apapun untuk yang akan datang itu bagaimana, kita gak tahu. Kemarin kan melewati COVID, melewati COVID, terlalu ini. Ya, jadi tetap memegang, mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan. Di tahun-tahun ini juga, serasa juga, kalau di kehidupan Tante ya, terus terang saja saat ini Tante kan merawat suami Tante yang lagi sakit. Nah, suami Tante ini, kalau orang sakit kan terus terang saja, sudah tidak bekerja. Jadi, terus terang saja, Tante pengandalkan, sebetulnya bukan mengandalkan manusia ya. Memang kalau orang tua kan memang punya anak. Tapi, yang utama sekarang itu, untuk menggantikan posisinya suaminya Tante ya, pastinya anak. Tapi, anak-anaknya Tante itu masih kurang rohani ya. Jadi, bagaimana orang tua yang rohani ini percaya bagaimana Tuhan itu memelihara. Memang, sepertinya kalau Tante dulu kehidupan sama suami itu, tidak ada masalah untuk masalah itu nunggu. Meskipun keadaannya mungkin kekurangan, apapun gimana ya. Tetapi, kita mengalami berdua itu, kita tahu sudah hidup berpacar. Tapi, memang keadaan juga tidak mendukung ya. Maksudnya, alam ya. Alam dan juga situasi-situasi politik. Politik zaman sekarang ini, kita enggak tahu. Banyak orang memang berbicara. Kalau memang, ekonomi lagi menurut. Tapi, yang kita tetap percaya bahwa sampai saat ini, Tuhan selalu menyertai. Bagaimana kita mempercayai Tuhan memelihara. Bagaimana mempercayai pada saat kita susah, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatunya. Meskipun itu berdarah-darah, tapi tetap Tuhan selalu mendapatkan. Itu harus kalian percaya, harus kalian memegang air. Tuhan itu baik-baik. Sehingga kita tidak terlepas. Tidak, tidak terlumput dari penjagaan Tuhan. Tetap kita juga memegang rat-rat. Meskipun berapa namanya, nangis darah apapun. Tetap memegang air. Jadi, tetap mempercayai apa yang kita dapat. Tetap mempercayai apa yang kita dapat.